Hai ada musuh dibantu ibu ini saya mau ke poligidi dapat ujukan dari dokter sebelum kita ke ahli gini nya kita lakukan pengukuran berat badan semakin di badan ini menurutnya Hai siang mbak itu yang ibu ada yang bisa dibatuh ini saya mau konsultasi tentang masalah gizi sebelumnya ibu pernah konsultasi belum ini baru pertama nih ada ada rujukan dari dokter boleh saya lihat satu di depannya sebelumnya dengan ibu siapa untuk usianya 43 tahun tadi udah nimbang ibu di depan untuk berat badannya berapa bagiannya ada keluhan apa ibu berkurang berkurang dalam setiap minggu terakhir ini langsung makannya agak kurang ya ada penurunan berat badannya ibu dalam tiga bulan terakhir ada ada tahu ibu penurunan berat badannya berapa kayaknya ada satu kilo untuk kebiasaan makannya ibu bagaimana makannya berapa kali sehari dua kali sehari ya untuk korsi nasinya itu kira-kira berapa centong ibu ibu makannya dua centong dua centong-centong yang kayak gimana sih ibu yang ini atau yang ini yang tengah kali ini centongnya oke buat centong nasi ya untuk lauk nabatinya yang sering dikonsumsi itu apa ibu diolahnya dengan cara apa digoreng atau digoreng goreng terus untuk lauk hewaninya kayak ayam ikan telur sama itu digoreng juga sama digoreng dalam satu minggu itu ayam berapa kali makan tiga kali untuk telur cuma sekali-kali sekali dalam satu minggu untuk ikannya biasanya ikan apa yang dikonsumsi rambang dan kerugaya untuk sayur sayur bayang sering konsumsi sering kalau konsumsi sayur jarang untuk buahnya ya sama jarang juga untuk aktivitas ibu gimana ibu biasa saya di rumah biasa ibu rumah tangga nyuci nyapu ngasak ibu di rumah tinggal sama siapa aja ya sama keluarga ada yang merokok ibu dalam rumah enggak ada sebelumnya udah pernah mendapatkan edukasi terkait penyakit ibu ini untuk bagaimana biasa itu menggunakan penyakit yang membawa sairan karakterologis dan dibawa itu menunggu dalam tubuh dan menunggu kemenangan kejuan ke dalam itu bisa dikonsumsi jauh itu semakin menurut nah pada tahap lanjut bagaimana biasa terbentuk merayakan tidak terbentuk tangan misal sepunyai dengan ikan bisa atau kecil darah nah bagaimana penyakit itu lain-lain terjadi akibat hipotensi dan diabetes yang tidak terkontrol yaitu gejala pada penyakit lalu bagi ini biasanya pada saling 1-3 itu masih terasa masih terbentuk berat terus juga biasanya ini enggak gabi dan penyakit ini baru bisa terasa itu bagaimana kita sudah saling 4 dan penyakit jajaran biasa itu agarannya tinggi dua kali edema atau bagian kaki atau bagian kaki dan itu juga prevensi bong-her kecil yang dikecil yang ditemukan mulai dalam jalanan dikulang nah gagal dikulang ini sebabkan oleh perusahaan jainan minjal yang dipicu atau tingkat yang terpanjang seperti yang tadi sudah saya jelaskan ini adalah diabetes tekanan darah tinggi dan juga bisa menjadi penyakit baris semula juga dan penyakit untuk penyakit untuk pengalaman gagal-gagal komisi yang sendiri untuk peredakan di dalam dan tegah ini bertambah buruk sebab yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh selain itu pengobatan ini ini bisa dari penyakit menggolakan istri logik di darah atau bisa juga galetan kenyang nah gagal-gigal ini bisa dikegang dengan melakukan yang tepat dan memakai penyakit yang dapat meningkatkan resipen penyakit nah selain itu gagal binjal polis ini juga bisa menyeluruhkan beberapa komplikasi itu gagal elektrolis mengindihkan post processes atau lichalimia Sebelumnya saya akan melakukan penipol makanan selama satu hari terakhir untuk kemarin pagi kira-kira Ibu ingat juga makan apa di pagi hari Hai makan roti-roti berapa banyak yang seadanya di warung-warung berapa banyak waktu untuk sebelum makan siang adalah dimakan lain untuk makan siangnya yang masih tanah sih itu kira-kira jam berapa itu Hai yang sama satuan sama satu makanan silauhnya ikan kan ikannya berapa banyak sepotong bagian apa itu bagian ekor untuk sayurnya ada ada kan apa sayur ini urap kayak urap terkira berapa banyak ibu kurangnya Hai paling 4 sendok apa 5 sendok sendok makan ya untuk sorenya ada ibu makan makan makanan Hai ya biasa makan nasi nasi berapa banyak Hai biasa kalau ngapun nasi mau buat centong untuk lalu ke lautnya Hai ayam ayam Hai berapa banyak bagian apa itu kemudian paha pahaknya terus ada lauk lagi ya palingnya tempe campurannya kalau nggak tahu yang kemarin gunakan tahu atau tempe aku tahu terus ada lagi makanan lalu terus ada lagi makan habis itu yang terlalu kembali tadi makannya apa Hai kontong sayur kontong sayur berapa banyak itu ya seporsi tak beli oke eh di tadi setelah untuk satu segi itu masih kegolong normal terus juga untuk asal pemeriksaan untuk biopimia ibu atau karena disampai disitu itu menunjukkan ada kebiasaan disitu terus untuk kebiasaan makan juga untuk asupan proteinnya terus juga untuk itu juga jarang masih jarang mempensumsi buah dan sayur terus untuk pemilihan bahan makanan masih kurang bervariasi sekait jenisnya dan cara memasakannya juga tadi terus untuk aktivitas juga masih tegolong kurang ya itu masih tegolong ringan nah di diagnosis eh gagal ginjal gagal ginjal progis yang terpercaya ini juga dibatasi ibu jadi membantu biar ibu untuk pemberianakan jadi disini saya ingin memberikan diet untuk ibu itu untuk mempertahankan kebiasaan status gini optimal dengan mempertimbangkan sisi ginjal agar tidak mempertimbangkan ginjal dan itu juga untuk menurunkan kadar uri yang tinggi tadi yang tinggi terus juga untuk mengatur keimbangan sairan nah untuk mengurangi kerusakan para ginjal nih tidak tidak ibu misalnya untuk pembatasan makanan atau ibu bisa dibantu dengan olahraga mungkin kalau misalkan ini saya kira untuk olahraga ibu bisa olahraga ke sehari juga bisa olahraga saya kira ibu tampilnya olahraga dan untuk ginjal juga olahraga juga itu nggak bisa ental berat-berat-berat itu kayak misalkan contoh aerobik atau lari kira-kira ibu sanggup untuk ngapain itu atau minum kalau lari mah bisa kekauan kekauan deh jadi untuk aerobik itu ya kayak masih santai-santai juga sama kayak lari-lari ke jalan-jalan ringan itu juga masuk aerobik atau bersepeda mungkin ibu bisa kira-kira yang mana yang dilurut ibu bisa lakuin dalam satu hari sanggupnya juga berapa lama nah mungkin lari kali pagi mungkin lari pagi untuk lari pagi kira-kira ibu sanggup lari itu berapa lama kalau kalau paling setengah jam tengah jam eh itu ibu kira-kira bisa konsisten untuk itu olahraga kalau sampai jatuh mah ya diusahin lah kalau selain dari olahraga ibu sekarang kita masuk ke pembatasan makanan dengan apa sih makanan yang seharusnya itu boleh atau enggak boleh yang dikonsensi sama naik ikan jalan ringan kalau misalkan yang tidak dianjurkan itu ada dari kacang-kacangan kenapa kacang-kacangan enggak boleh seperti olahannya juga tempe takut itu enggak boleh terlalu sering-sering karena kacang-kacang itu karena mengandung protein tinggi dan pospor yang tinggi itu harus dibatasi karena itu akan membatakan terjalan ringan juga terus selain itu pembatasan natrium juga pembatasan natrium atau garam jadi garam itu harus dibatasi karena akan mengicu untuk tekanan darat pinggir itu tekanan daratan pinggir itu akan naik lagi jadi pembatasan garam seperti garam dibatasi terus juga konsumsi ikan asin harus dibatasi juga selain itu ibu juga sayuran dan buah tinggi kalium kalau misalkan ibu nanti ada menerita hiperkalemia setelah kita diskusi nih tentang tadi makanan-makanan apa aja yang harus dibatasi kira-kira tadi ibu masih inget gak apa yang harus dibatasi kayak apa yang misalkan tadi pembatasan pembatasan natrium atau garam itu harus dibatasi terus pembatasan makanan tinggi protein kayak kacang-kacangan tadi juga harus dibatasi bukan akan itu akan memperhatikan kerja gunjang untuk membuang hasil sisa-sisa makanan tersebut nah nanti setelah itu kita akan melakukan pemantauan asupan makanan untuk monitoring setelah itu untuk pemantauan kepercayaan kebiasaan ibu apakah nanti ada perubahan setelah diberikan konsultasi setelah itu ada pemantauan kepatuhan selain itu nanti pada pemantauan profil urin apakah nanti urin ibu akan mencapai batas norma lagi setelah itu ada pemeriksaan fisik terkait gizi yaitu tentang teluhan ibu apakah sudah mulai berkurang dan tekanan darah ibu juga apakah sudah mulai rendah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi ibu terkait konsultasi nanti ini enggak ada berarti sudah paham ya ibu ya sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata terima kasih untuk konsultasi hari ini kalau misalkan nanti saya ditanyai lagi bisa menghubungi terima kasih ibu untuk konsultasi ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih